PT Nusantara Infrastruktur TBK telah melantai di bursa sejak 19 tahun lalu. Rekan Patricia Mapalia akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silahkan Patricia. Baik, Rudi dan juga pembayarosa, saham PT Nusantara Infrastruktur TBK telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar dan investor saham. Sejak pertama kali listing di Bursa Efek Indonesia pada 18 Juli 2001. Kita simak datanya. PT Nusantara Infrastruktur TBK dengan kode saham META atau META mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada 18 Juli 2001. Di papan utama, di bidang usaha utama, jasa perdagangan, kemudian di sektor Infrastruktur, Utilities and Transportation, dan di subsektor di toll road, airport, harbor, and allied products. Kita lihat pemegang saham untuk PT Nusantara Infrastruktur TBK di mana 74,65% atau setara 13,22 miliar rupiah dipegang oleh PT Metro Pacific Tollways Indonesia. Kemudian 10% atau setara 1,77 miliar dipegang PT Indonesia Infrastruktur Finance. Kemudian 13,17 persen dipegang oleh masyarakat, yaitu setara 2,33 miliar, kemudian ada saham Treasury 2,18 persen, atau setara dengan 385,45 juta. Kita lihat pergerakan harga saham META. Di 2 Januari harga sahamnya berada di level 206, kemudian terperosok di 24 April, berada di level 90, kemudian menurun lagi di 15 Mei, berada di 88, kemudian berangsur membaik di level 100, di mana sudah di 114 di 9 Juni, kemudian terakhir di 1 September, berada di level 112. Demikian sejumlah data terkait dengan META berkode META. Kembali ke Rudy Disidio. Terima kasih Patricia, dan dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Michelle Gabriela. Mbak Michelle, tadi kita melihat grafik yang disampaikan rekan Patricia Mappelier. Kalau menurut Anda pergerakan META ini bagaimana? Ya, kalau kita lihat memang terpengaruh ya dengan adanya COVID ini, memang semua emiten sempat ada penurunan. Kalau kita lihat dari 3 bulan lalu juga ada penurunan sempat di saham META ini. Dan kalau kita lihat juga mulai-mulai rebound, tapi belum kembali ke level yang di 2 Januarinya. Karena memang kalau kita lihat juga selain tidak membagikan dividen, jadi terus yang kedua adalah mereka sedang ekspansi, which is kalau kita lihat kemungkinan paling cepat itu 2021 mereka bisa book revenue-nya. Jadi meskipun mereka menargetkan ya, itu selesai di bulan September untuk pembangunan toll road-nya. Tapi pasti ada trial dan sebagainya, dan traffic-nya masih belum, pasti masih ada beberapa adjustment. Jadi kalau kita lihat sih 2021 mereka baru bisa membukulkan profit-nya. Jadi sebenarnya investor ini sedang wait and see. Dan apalagi kalau kita lihat banyak saham-saham blue chip yang sudah terkoreksi cukup dalam juga dalam beberapa bulan terakhir ini. Jadi kemungkinan investor melepas juga saham META untuk mereka switching ke saham-saham LQ45. Sebenarnya lebih kesearah seperti itu sih. Oke, jadi menurut Anda pelaku pasar ini akan lebih wait and see, bahkan mungkin dia akan melepas saham-saham META dengan kondisi sekarang ya? Iya, lebih baik mereka ke LQ45. Karena memang secara evaluasi masih banyak yang cukup murah di LQ45. Oke. Hingga akhir tahun menurut Anda saham META ini akan, apakah akan kembali ke harga di awal tahun atau mungkin akan sulit bagi mereka? Kalau untuk kembali ke harga di awal tahun sih kemungkinan ada ya kemungkinan untuk kembali. Tapi kalau kita lihat dibandingkan dengan saham-saham LQ45, jadi kita harus lihat dulu perbandingan secara komparasi dengan BICAP. Kalau kita lihat secara dengan BICAP ini, BICAP belum terlalu banyak rally. Jadi kalau kita lihat sebelum BICAP ini rally cukup tinggi, kemarin kan kalau kita lihat baru banks yang rally, dan baru sekarang beberapa komoditi mulai rally, dan kalau indeksnya sudah mulai hampir kembali mungkin ke level sekitar Rp6.000-an, mungkin ini META bisa menjadi pilihan yang menarik bagi investor, karena kan memang harganya tertekan cukup dalam. Karena kalau kita lihat secara valuasi, sekarang valuasi META ini di sekitar 26 kali PI. Dan sedangkan kalau kita lihat banyak emiten LQ45 saat ini yang sedang PI-nya sekitar belasan, 10, 12, bahkan ada yang 6, 3. Jadi sebenarnya banyak saham LQ yang masih menarik. Jadi mungkin kalau kesempatan untuk buy META adalah saat saham-saham LQ45 ini mungkin valuasinya sudah rating semua ke level belasan atau puluhan. Jadi memang META ini jadi second liner yang jadi cukup menarik dilihat jika dibandingkan dengan blue chip yang sudah rally jika kita bisa estimasikan. Baik. Intinya sebetulnya agak sulit bagi META untuk mengembalikan harga sahamnya seperti di awal tahun karena mungkin situasinya seperti yang tadi sampaikan Mbak Misal ya? Ya, lebih ke arah kondisi market sih. Oke, baik. Kalau untuk penerimaan pendapatan dan laba menurutannya hingga akhir tahun META akan seperti apa? Untuk penerimaan revenue dan net profit sih harusnya sih masih in line dan ya secara yearly juga mereka sudah turun ya dan kita nggak expect untuk rebound sih tahun ini untuk dari revenue dan net profitnya di second half. karena memang juga kalau kita lihat memang traffic sekarang sudah lumayan oke cuman kalau kita lihat juga trafficnya masih belum kembali normal ya seperti dulu. Jadi kalau untuk mengharapkan revenue dan net profit bisa menutup untuk tahun ini bisa increase dari tahun lalu naik dari tahun lalu sih sebenarnya agak susah. Jadi untuk kami sih sebenarnya expect ya masih turun lah dan di sekitaran level 26 kali PI saat ini itu ya ini level yang akan diraih lah di akhir tahun sebenarnya. Karena memang belum ada bis satu gebrakan baru ya di revenue ini untuk di tahun ini. Mbak Misal, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action.